Buntu 5 laga Liga Champions, AC 9 UG Rekor Buruk Barcelona masih sempurna di Liga Champions Erling Haaland akhiri peceklik ke 543 menit di Liga Champions Arsenal berhadapan dengan Sevilla di ajang Liga Champions 2023-2024 di laga ini Manager Mikkel Arteta kembali mempercayakan Gabriel Jesus untuk menjadi starter di laga ini Sang striker bisa dibilang tampil Ciamik di laga ini Yang mencetak 1 gol dan 1 asis sehingga Arsenal menang 2-1 atas tim asal Andalusia itu Namun performa api striker tim Nas Brazil itu harus dibayar mahal Arsenal Karena Jesus dikonfirmasi mengalami cedera di bagian otot hamstringnya seusai laga Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix Dimainkan 90 menit oleh pelatih FC Copenhagen yakni Jakob Nestru Dalam menghadapi Manchester United di matchday ketiga Liga Champions Namun sayang, Kevin Dix gagal menyelamatkan FC Copenhagen dari kekalahan Mereka kalah tipis 0-1 dari Manchester United di Old Trafford Secara umum, Kevin Dix tampil cukup oke dengan rating 6,6 sebagaimana diberitakan Wuskudet Dilansir dari Sofaskor Ia tercatat melepas 74 umpan terbanyak kedua di squad FC Copenhagen dengan akurasi 95% Artinya, kemampuan build up back tengah berusia 27 tahun ini cukup bagus Kevin Debrin saat ini masih menjadi pemain Manchester City Tapi ada kabar yang menyebut klub Arab Saudi Al-Nasr sudah berusaha mendekatinya Kini, sebut Sportbabel yang merujuk pada laporan Rudy Galeti Diklaim pula bahwa Al-Nasr sudah membuka langkah pendekatan kepada perwakilan Kevin Debrin Harapan Al-Nasr adalah agar mereka bisa bertemu langsung dengan pemain bersangkutan untuk menjelaskan proyek jangka panjang mereka Sekaligus merayu Kevin Debrin agar bersedia jadi rekan 2 gol dicetak Cristiano Ronaldo dalam laga teranyar Al-Nasr di Liga Champions Asia Gol itu sendiri merujuk catatan Wuskudet Bikin CR7 Brazil melanjutkan rentetan AP-nya dalam urusan membobol gawang tim lawan pada bulan Oktober ini Di tim Les Portugal dan Al-Nasr, Ronaldo kini tidak pernah absen bikin gol dalam 4 laga terakhirnya Total ada 7 gol yang dicetaknya dalam periode tersebut Sepanjang bulan Oktober ini sendiri, Cristiano Ronaldo tercatat sudah melakoni total 6 pertandingan dengan rincian 4 di klub dan 2 di tim Les Hasilnya adalah 8 gol dari ke-6 laga tersebut Napoli mengamankan kemenangan tipis saat main tandang lawan Union Berlin pada matchday ketiga grup Celiga Champions 2023-2024 Juara Italia itu menang dengan skor 1-0 Napoli musim ini lagi-lagi menunjukkan ketangguhannya saat main tandang, mereka belum terkalahkan Sebaliknya, Napoli racikan pelatih baru Rudi Garcia musim ini justru rapuh di kandang sendiri Stadio Diego Armando Maradona Yang tidak seangkar musim sebelumnya, sejauh ini mereka sudah kalah 3 kali Striker WC Mikael Antonio berpendapat bahwa Erling Haaland yang membukukan 52 gol untuk Manchester City musim lalu Lebih layak memenangkan Ballon d'Or 2023 dibandingkan Lionel Messi yang menjuarai Piala Dunia tahun 2022 Berbicara di Footballers Football Podcast, Antonio berkata Saya paham, Messi menjuarai Piala Dunia itu masif Tetapi kalian tak bisa mengabaikan Manchester City si triple winners dan apa yang Haaland capai Memencekkan berbagai rekor, dia layak menang Ballon d'Or Jika ia Haaland sampai tidak menang, maka itu adalah skandal Pilar Hovindheim Maximilian Bayer resmi menaikan kontrak hingga tahun 2027 Ia menambah masa baktinya 2 tahun lebih lama, semula kontraknya masih berjalan hingga tahun 2025 Sang pemain saat ini menjadi sosok yang tampil berima musim ini Ia sudah mulai mentas di tim utama dan tampil dalam 9 laga serta mendulang 1 asis bagi klub Performa api Bayer tersebut membuatnya berpotensi dipanggil oleh Juliani Gelsmann Untuk mentas bersama tim Nas Jerman pada November mendatang Kasus taruhan illegal yang menyeret nama Sandro Tonali akhirnya memasuki bapak baru Sedang putusan untuk sang pemain sudah digelar Hasilnya, pihak Sandro Tonali dan pemerintah Italia sepakat dengan hukuman 10 bulan Untuk sang pemain terhitung sejak Kamis waktu setempat Akibatnya Sandro Tonali dipastikan absen di sisa Liga Inggris musim ini Ia juga akan absen di Euro 2024 dan beberapa pekan pertama Liga Inggris musim depan Sandro Tonali sendiri dijadwalkan, baru bisa kembali pertanding pada Agustus tahun depan Udinese akhirnya resmi memecat pelatih mereka Andrea Sotil setelah awal yang buruk di Serie A Sotil sendiri telah mengambil pekerjaan itu pada musim panas tahun 2022 Namun, ia masih belum meraih kemenangan di musim ini Hanya mencatatkan 6 hasil imbang dan 3 kekalahan Secara keseluruhan, Sotil telah tampil dalam 50 pertandingan kompetitif di bangku cadangan Udinese Dimana ia berhasil mencatatkan sebanyak 13 kemenangan, 19 hasil imbang dan 18 kekalahan Statistik yang dianggap sangat mengecewakan Jose Mourinho resmi di skor 1 pertandingan akibat kartu merah yang didapat saat Aes Roma melawan AC Munza Mau tidak akan hadir saat lawan Inter Milan Tidak hanya itu, pihak klub juga akan mendapatkan denda 10.000 Euro Mourinho juga menghadapi larangan bermain di Eropa setelah menerima skor sing 4 pertandingan Setelah final musim lalu melawan Sevilla Dengan demikian, setidaknya dalam 2 pekan ini, pelatih asal Portugal tersebut akan libur mendampingi anak asuhnya bertarung di lapangan Silang laga kontra Barcelona ada kabar kurang sedap beredar dari Real Madrid Gelendang andalan mereka, Jude Bellingham dilaporkan mengalami cedera saat melawan FC Braga Ia ditarik keluar di penghujung pertandingan dan digantikan oleh Lucas Vasquez Kabar yang beredar menyebut pemuda 22 tahun itu ditarik karena cedera bahkan karena faktor taktikal Carlo Ancelotti memastikan bahwa kabar Bellingham cedera itu tidak benar Ia memang mengalami sedikit masalah Namun Don Carlo memastikan Bellingham akan tampil di El Clasico pada akhir pekan nanti Ketertarikan dari MLS terhadap striker AC Milan Olivier Giroud Sepertinya tidak akan terjun ke pasar pada bulan Januari, melainkan di musim panas mendatang Pasalnya, hingga saat ini pihak AC Milan sepertinya tidak akan merekrut penyerang baru di bulan Januari Untuk menambah kekuatan mereka, Milan berencana untuk menyelesaikan musim ini dengan Giroud Giroud sendiri memang sudah berusia 37 tahun dan sudah masuk usia pensiun Namun terkadang ia bisa sangat dibutuhkan di momen-momen tertentu Meski bukan seorang kidal, Cristiano Ronaldo punya kaki kiri yang sakti Melansir dari Twitter TCR, CR7 mencetak 9 gol via kaki kiri dalam 20 penampilan di semua kompetisi musim ini bersama Al Nasser Ada pun rival Ronaldo yang merupakan seorang kidal, Lionel Messi menjemput gawang lawan 11 kali dengan kaki terkuatnya untuk Inter Miami Ada satu hal lagi yang bisa dibanggakan Ronaldo, yakni perolehan total gol pada 2023 Ronaldo menjadi pemain tersebur di sepanjang tahun ini berkat raihan 43 gol Brahim Dias menaruh ekspektasi tinggi terhadap kepulangannya ke Madrid Usai menjalani peminjaman selama dua musim di AC Milan Namun ekspektasinya tak tercapai usai Carlo Ancelotti mulai menepikannya Bahkan melansir relevo, Real Madrid kini sedang mempertimbangkan melepas Brahim Dias Menurut media terkamuka Spanyol itu, Carlo Ancelotti bukannya tidak menyukai karakter permainan Brahim Tapi melepasnya adalah opsi terbaik untuk memberikan ruang berkembang PSG VS Milan tersaji di Parts Desprins PSG membuka skor pada menit ke-32 Bape kali ini sukses mengonversikan bola menjadi gol Les Parisiennes unggul 1-0 PSG kali ini benar-benar mencetak gol keduanya pada menit ke-52 Randall Kolomwani mencatatkan namanya di papan skor PSG unggul 3-0 1 menit sebelum waktu normal berakhir Pemain pengganti Lee Kang In mencetak gol tap-in memanfaatkan umpan Warren Zaire Emery Hasil ini membawa PSG ke puncak kelas main grup F dengan 6 poin AC Milan masih mendekam di dasar kelas main dengan 2 poin Matchday ketiga grup E-Liga Champions mempertemukan Celtic dengan Atletico Madrid Celtic unggul cepat di menit ke-4 Kyoko Furuhashi membobol gawang Atletico Madrid Atletico mendapat hadiah penalti pada menit ke-25 Crisman tanpa kesulitan menceploskan bola ke gawang kosong Celtic kembali unggul 3 menit berselang Kali ini giliran Luis Palma yang sukses menaklukkan Ian Oblak Atletico sukses menyamakan kedudukan 8 menit bapak kedua berjalan Alvaro Morata yang menjadi pencetak golnya Hasil ini membuat Atletico tertahan di urutan kedua kelas main grup E dengan 5 poin Celtic masih terbenam di dasar kelas main dengan 1 poin Young Boys vs Manchester City dalam lanjutan Liga Champions bermain di Stadion Wangdorf Manuel Akanji membobol gawang wakil Swiss di menit ke-48 Young Boys bisa menyamakan skor 4 menit berselang Nescak Elia menyelesaikan serangan balik City mendapat penalti Erling Haaland maju menjadi eksekutor Dan bisa menceploskan bola ke gawang di menit ke-67 Kemenangan City dikunci Haaland di menit ke-86 Simpakan kaki kanannya memastikan kemenangan 3-1 sampai akhir laga Hasil ini membuat City masih memimpin grup G dengan 9 poin hasil 3 kemenangan Sementara Young Boys di tempat ketiga dengan 1 poin Borussia Dortmund vs Newcastle dalam laga matchday 3 Liga Champions di gelar di St. James Park Gol kemenangan Dortmund di markas Newcastle akhir di akhir bapak pertama lewat aksi Felix & Mecca The Magpies gagal mengejar ketinggalan di bapak kedua meski memperoleh sesumlah peluang matang Berkat hasil ini Dortmund kini berhak naik ke peringkat 2 menggeser Newcastle Meski kedua tim memiliki poin yang sama yakni 4 tetapi Dortmund unggul head-to-head Barcelona vs Saktar Dunez dalam laga matchday 3 Liga Champions Barca membuka keunggulan pada menit ke-28 lewat gol Torres memanfaatkan sebuah bola rebound Menit ke-36, Barca menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat gol Vermin Lopez Kali ini Torres bertindak memberikan asis Barcelona kebebelan pada menit ke-62 berawal serangan balik cepat Sudakov sukses membebel gawang Ter Stegen Berkat hasil ini, Barcelona kini bertengker kokoh di puncak klasmen grup H dengan 9 poin Sementara itu, Saktar menduduki posisi ketiga dengan perolehan poin 3 Feyenoord vs Lazio dalam matchday ketiga grup Liga Champions Santiago Thomas Jimenez, trigger asal Meksiko yang menjadi pencetak gol pertama di menit ke-31 Memasuki injury time babak pertama, Rami Zierouki berhasil menggerakkan keunggulan Feyenoord atas Lazio Babak kedua berjalan, Feyenoord berhasil menambah gol ketiga Kali ini lewat gol kedua Santiago Thomas Jimenez di menit ke-74 Lazio hanya mampu mengemas satu gol balasan via kontribusi Pedro Rodriguez dari titik putih pada menit ke-83 Berkat kemenangan atas Lazio, Feyenoord nyaman di peringkat pertama klasmen grup H Liga Champions via catatan 6 poin Pertandingan grup H Liga Champions mempertemukan Royal Antwerp vs FC Porto di Stadion Royal Antwerp Gol pembuka dalam pertandingan ini datang dari kaki Alhassan Yusuf pada menit ke-37 Namun pada menit ke-46, Eva Nielsen mencetak gol penyeimbang untuk FC Porto dengan tembakan yang tak terduga Pada menit ke-54, Stefan Estakuyo dari FC Porto mencetak gol kedua untuk timnya dan membawa keunggulan bagi Porto Eva Nielsen mencetak gol kedua untuknya bagi FC Porto pada menit ke-69 memberikan keunggulan yang signifikan Pada menit ke-84, Eva Nielsen menyelesaikan head-tricknya dengan gol ke-4 bagi FC Porto sekaligus mengunci skor 1-4 Berkat hasil ini, Porto kini bertengger kokoh di posisi kedua grup H dengan poin 6 Sementara itu Stadion menuduki posisi ke-4 dengan 3 poin RB Leipzig vs Trevena Zvezda Pada laga grup H Liga Champions pada menit ke-12 pertandingan, David Rao mencetak gol pertama RB Leipzig di pertandingan ini RB Leipzig memiliki tekad kuat meraih kemenangan Pada menit ke-59, Xavi Simons mencetak gol kedua tuan rumah Xevena Zvezda memperkencil kedudukan pada menit ke-70, Marcus Stameniklah yang berhasil mencetak gol Pada menit ke-84, Daniel Olmo menyelesaikan permainan dengan sempurna Dengan mencetak gol ketiga untuk RB Leipzig, skor akhirnya 3-1 untuk RB Leipzig Hasil ini membuat RB Leipzig di posisi kedua grup G dengan 6 poin Sementara Xevena Zvezda di tempat ke-4 dengan 1 poin AC Milan menorekan catatan buruk Seiring kekalahan dari PSG pada matchday ketiga fase grup Liga Champions Milan saat ini berada di dasar kelas main grup F dengan 2 poin Hasil bermain imbang tanpa gol melawan Borussia Dortmund dan Newcastle United Dilansir dari Opta, Milan menjadi tim Italia pertama yang gagal mencetak gol dalam 5 pertandingan Liga Champions berturut-turut Dua laga di antaranya yaitu semifinal Liga Champions musim lalu Dimana Milan kalah agregat 0-3 dari Inter Barcelona meneguk Saktar Donetsk pada matchday tiga Liga Champions Kemenangan ini menghasilkan pencapaian impresif bagi negata Lansk Barca makin kokoh di puncak kelas main grup H dengan nilai sempurna 9 poin Sebuah rekor baru di lembar buku Barcelona pun tercatat Hasil ini menjadi kali kedelapan mereka mengawali Liga Champions dengan tiga kemenangan beruntun Terakhir kali Barca membukukannya pada 2020-2021 Secara khusus, kesimpurnaan di tiga partai perdana fase grup ini menjadi yang pertama kali mereka alami tanpa Lionel Messi Kegemilangan Manchester City saat menghasilkan Young Boys pada pekan ketiga Liga Champions Menisbatkan Erling Haaland sebagai protagonis Dua gol yang ia bukukan di partai Young Boys vs Manchester City Merupakan gol ke-37 dari 33 pertandingan Liga Champions Dirangkum dari laman BR Football Lesakannya kali ini sekaligus mengakhiri peceklik gol bomber timnas Norwegia di Liga Champions dalam kurun waktu 543 menit Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!